selamat menikmati terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung konten-konten saya yang insya Allah bisa bermanfaat buat Anda dan saya pribadi minta maaf kepada teman-teman jika saya jarang berkunjung ke konten Anda dikarenakan kesibukan di kampung dalam bekerja dan semoga teman-teman ya selalu tambah sukses dalam berkarya tambah sukses ya guys ya dan tambah maju tentunya kali ini saya mau berbagi pengalaman terkait masalah administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kebetulan saya pribadi menangani terkait masalah administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya guys kali ini saya mau berusaha membeberkan ataupun berbagi pengalaman berbagi ilmu yang mana insya Allah bisa bermanfaat buat kalian semua ya kali ini saya mau menceritakan tentang dispensasi pernikahan apa sih itu dispensasi pernikahan mungkin kalian baru dengar ya khususnya para remaja khususnya ya mungkin baru dengar apa sih yang dimaksud dispensasi pernikahan dispensasi pernikahan ini dikhususkan buat penganten buat calon penganten yang belum cukup umur minimal umurnya berapa sih jikalau mau menikah minimal umur 19 tahun buat sang calon penganten entah itu cewek ataupun cowok itu minimal 19 tahun maka harus mengikuti persidangan dispensasi pernikahan gitu ya guys paham nah syaratnya apa aja untuk mengikuti persidangan dispensasi pernikahan yakni sediakan fotokopi KTP kedua orang tua sediakan ya ataupun yang asli gak apa-apa ya KTP orang tua kakak orang tua surat nikah orang tua ataupun KTP sang calon penganten jikalau sang calon penganten sudah mempunyai KTP dan disertakan dengan akte kelahiran sang calon penganten dan ijazah terakhir sang calon penganten itu syaratnya guys ya langkahnya gimana ya alangkah baiknya kita konsultasi terlebih dahulu kita bilang terlebih dahulu kepada PPN ya PPN di desa apa sih PPN itu PPN itu petugas pencatat nikah yang di tiap-tiap desa itu pasti ada anda laporan dulu gak apa-apa agar apa agar PPN itu tahu jikalau di desa ini akan ada pernikahan di bawah umur biar PPNnya tahu gitu ya dan setelah PPNnya tahu ya mestinya PPNnya konsultasi kepada pihak KUA gitu ya guys ya dan setelah syaratnya dikumpulkan ya kita harus datang ke KUA gunanya untuk apa ke KUA gunanya untuk minta surat penolakan pernikahan di KUA kenapa di KUA ini menolak jikalau sang penganten ini belum cukup umur jadi harus mengikuti persidangan dispensasi pernikahan terlebih dahulu di pengadilan gitu ya jikalau anda bingung bisa dibantu oleh advokat atau pengacara terdekat untuk mengurus memproses administrasi anda jikalau anda membutuhkan advokat tidak perlu yang namanya minta pengantar dari desa tidak perlu menggunakan pengantar dari desa jikalau anda minta tolong ke advokat ataupun pengacara terdekat gitu ya guys tetapi jikalau anda mau melangkah sendiri tidak menggunakan jasa advokat atau pengacara ya anda bisa datang ke kantor desa setempat untuk minta keterangan mengikuti dispensasi pernikahan di pengadilan gitu guys ya itu minta keterangan dari desa jikalau anda tidak menggunakan jasa pengacara gitu ya guys nah setelah itu kita datang ke KUA untuk minta keterangan penolakan pernikahan gitu ya guys setelah mendapatkan surat penolakan pernikahan di KUA setempat kita melangkah ke pengadilan gitu guys ke pengadilan untuk mengikuti persidangan gitu ya guys jadi yang wajib datang ini adalah orang tua kedua orang tua gitu ya guys dan sang calon pengadilan juga wajib hadir itu guys membawa berkas-berkas yang sudah saya tentukan tadi yang sudah saya sampaikan tadi setelah kita mengikuti ya persidangan dispensasi pernikahan di pengadilan maka dari pihak pengadilan ini akan memberi keputusan anda bisa menikah itu ya guys anda bisa menikah ini khususnya calon pengantin yang di bawah umur jika kalau sang calon pengantin ini masih dalam satu kabupaten itu bisa ya mengikuti dispensasi dispensasi pernikahan itu di kabupaten setempat kalau masih dalam satu kabupaten tetapi jika losang calon pengantin ini berbeda kabupaten misalnya saya pribadi ya orang kebumen misalnya saya orang kebumen ini menikah dengan orang lampung misalnya ya saya harus mengurus persidangan di kebumen dan sang calon wanitanya harus mengurus persidangan dispensasi di pengadilan lampung baik itu ya guys jadi setelah kita mengikuti persidangan yang pastinya akan mendapatkan jawaban yang pasti dari pengadilan setempat setelah itu kita bisa melaksanakan pernikahan di KUA yang dituju gitu ya guys saya datang ke lampung menikah disana misalnya seperti itu ya guys ya dan ini khusus untuk sang calon pengantin yang dibawah 19 tahun semoga apa yang saya ceritakan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat anda dan apabila saya dalam menceritakan dari awal sampai akhir kurang pas saya minta maaf yang sebesar-besarnya aduk alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah